Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 panjenengan sami didik anak putu kulaklan panjenengan sami kelawan didikan kang salah Hai jadi jekang aja nyala kaken bocah-bocah tapi kang awal-awal inggi puniko ngerayangi awal kekulaklan panjenengan sami anak ke kita ne di titipak nending di diuruk ning siapa lo kenapa ya kadang-kadang wong tua nitipakan beli didik dewek beli ya anak lagi masih ning jerok kandungan maya kosi ma temen-temen norakannya ya ya oli papat gageh-gageh pada gawe kupat syukuran ngundang ustad ya kan oli pitu memitu syukuran maning diwacakakan ayat-ayat al Al-Qur'an sampai tekan apa Jebral lahiran ya kan diadani kuping tengene dikomati kuping kiwene pragat kuwen ngundang ustad maning di marhabah marhabanakan maksudnya kuwen ku bocah durung ngerti apa-apa wis temenan Alhamdulillah ngawicilik apa temenan anak upati anak memitu uana marhabanan waya donge gede diumbar nabai ya kan lagi bayi ini bayi durung ngerti apa-apa dimodali temenan waya gede beli gelem modalan didik dewek beli nguruki dewek ora ternyata ternyata anak pakek gulaklan panjang dengan sami dadi anak-anak kang salah kenapa karena hasil dari pendidikan yang salah ya di dongakakan Alhamdulillah jadi sekarang ya baka maunya sampian modal ane temenan ya tekan gede dimodali sing temen nanti tipa kening para ustad ning para kiai bila perlu ning jaman sekin bagusnya ya bagus ini pondok pesantren Alhamdulillah nih kene ya kan SMP kiki setengah pondok pesantren ya sekalipun beli pada turu ning kene loh kenapa ya karena beda bengen karo jaman sekian bengen mau kiawio pesantren ya baka pesantren kan kiai ya kan ning kene yang beli gelem kang jaki di dundang kiaiki kang jaki baik bahwa kenapa ya karena memang kang jaki om dadi kiaiku enten ke capek abot sanggane Hai lo karena apa karena singarane kiaiki langka ning kanak-anak ki anak nih anak nening tanah jawa baka ning Arab baka ning Arab share ustad muallim ya ya iya baka ning Sunda baka ning Sunda ajangan mengpalembang mengmana Lampung anane buya ya baka baka kiai kiai itu adalah istilah budaya sing tanah jawa jadi apa aja kang kiai agi gabakan ning jawa maka sing kiaiki duduk apa duduk sapa pokoke apa baik sing dihormati ning kita menusa maka kun diaranane kiai jadi duduk uang baik duduk bukti nek bukti nek anak keris singarane kiai nogo sosro iya kan kiai nogo sosro ku uang tak keris keris kiai pleren tomba kru isi iya kan berarti singarane kiai apapun yang dihormati ning tanah jawa diaranane kiai garuda kencana kereta kiai gerat garuda kencana sampai tekan kebuk diarani kiai kiai sapa halo kiai sapa kiai sela selamat mulai ya Solo kayak iya kan iya kenapa ya karena dihormati jadi jadi siapapun dalam kehidupan wong jawa apapun dalam kehidupan masyarakat jawa yang dihormati itu disebuti kiai kenapa kiai dihormati karena kiai ki menusa kang bener-bener ema ning umate ya kan yang sing bodoh diwuruki ya kan sing beli duwe modal diutangi ya kan sing beli pisana nanduran diwuruki kiai bengen ya bengen kiai bengen ngurukin bidik masyarakat tanpa pernah peduli apapun tanpa tidak peduli siapapun ya makanya kiai ya kiai bengen batinnya duwe pondok pesantren yang itu memang wonglorowan wonglorowan karo ibunya ini ya waktukun durung diarani kiai mongkarna duwe tangga baka bengi geger baik tangga aku akhirnya bayi awan di di para kia apa sih baka bengi pada geger baik kok akhirnya tanggane ngomong ya pribun beli geger ya kiai umumai cilik sedempel anaknya pirang udah jadi nih geger baka bengi geger kakiai rebutan gena turu loh kenapa langkah maning genai kuambene mongmonge jiji akhirnya jarekian ya wis baka tanah sempit umae sempit masing yang gede-gede komponene mongkita kotak didik tak muruki akhire akhire sing gede-gede dititipakening nintanggane mau kaya diwuruki ya di didik akhire akhire nih umah elega dewekan ya kan mau tangga tadi kayak pengantin anjar akhirnya tangga-tanggane takon ngosiji enak temen Alhamdulillah jisirah sekian mah anaknya kitanya dimeting pak kiai tau ngomong kiai kenapa karena menghor menghormati kiai siapa aja ya ku tangga kulonko anaknya kita di buruk dididiki akhirnya tangga-tangga padang rungo tangga kian rungo akhirnya tangga kian titip akhire akhire kia ini tambah dina tambah akeh ngalai maning kamere mundur maning ngalai maning kamere mundur maning sampai tekangnya setelah tekan pahamun ya kan dia mau nih mengangkat masalah akhire akhire timbul masalah ya ya kan masalahkan gua wakiti ke akhirnya dbq beli kebagian gena makan eber inisiatif gawe pondokan gawe pondokan akhire saubeng eumae kiai ake pondokan pondokan maka muncullah kan disebut pondok pesantren jadi pondok pesantren ku kiai dikit terus kawe bangunan 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 tutu bangunan dikit baka bangunan dikit kuen arah nih hotel Hai Gek kayak SMP kienki ya kan Iya pendidikan dikit jalan akhirnya beli ketampung nih umat tiga wk akan genae ngambat maning ngambat maning tambah ake santri maning tambah bangunan maning kuen ke arah nih pondok pesantren maka gawe bangunan dikit ya kone nih gawe candi maksudnya gawe candi cekang ya gelengen wak pirang-pirang bangunan isi nih langkah karena sing di gawe bangunan dikit gawe pondok dap 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 bangunan akhirnya akhirnya perlu karo santri jadi pengen baka pengen masantri singbutu karo kiai sekian kewale sandri singbutu akhire akhire sandri nam blunat blunat kenapa karena perangsa nekader kita sama bayar kader kita mengupai duit bengen waw bengen subhanallah singaranya kiai singaranya kiai bengen suara perduli ding bayaran kenapa karena yakin bayaran kang paling gede inggi puniko bayaran saking Allah subhanahu wa ta'ala jadi kiai bengen kukang kayak ngapa jekan kiai jadi kiai itu adalah manusia orang-orang yang dihormati dan selalu melihat umat itu dengan pandangan walas asih ya jadi kiai itu adalah orang yang memandang umat dengan walas walas asih aladhina yandhuruna ilal umati bi'aynirrahman ya kiai itu adalah orang-orang yang melihat umat dengan pandangan kasih kasih sayang makannya kiai itu selalu melihat umat itu dengan pandangan rahmat pandangan kasih kasih sayang delengbong melarat melas teman akhire akhire ditodokakan kiai kiai zaman bengen itu bukan hanya memberikan pelajaran pendidikan tapi semuanya diajarkan oleh para kiai pertanian bisa maju sapa singa witi warakiai loh para kiai jekan iya dong kenapa karena kiai disana dienggol ning kerajaan Majapahit karena pada waktu zamane Majapahit itu hancur Hai kenapa Majapahit itu hancur karena pada waktu zaman semono pajapahit terjadi perang saudara patang puluh tahun perangan beli peragat-peragat akhirnya karena jagatnya perang baik uang orang urusi sawah orang urusi pertanian orang urusi nenanduran sing diurusi melayu nemen di lu kenang apa melayu nemen yang lagi perang aja ya kan maka zaman patang polo tahun hancur beli pertaniannya hancur ekonomi ne belaratan akhire teka siapa seorang kiai waliullah maulana isa datang membenahi apa yang pertama kali dibenahi oleh maulana isa adalah pertanian Majapahit pada waktu buang bekerja sama dengan seorang bendaharawan dari Cina siapa kangkagelarmah uang jadi yang membangun pertanian Indonesia maulana isa kalau mau uang gawe bendungan gawe tata pengairan priwin kira-kira pertaniannya bagus diukur PH tanahnya harus sekian jamur yang harus dikembangkan jamur trikoderma nya sekian kalau apa cara ngembangkan jamur trikoderma maka 3WK ken suku anding pojokan sawah bubur abang kalau bubur ngomong sesak dikit loh kenapa aja kan ini kan mubadir sebu bure tutup masalah mubadir itu cara membentuk jamur kanggo nyuburakan tanah kangkara nejamur trikoderma barangnya beli aduh ngaji nih ngaji ke selfie akhirnya beli-beli berangsaan perangsaan kiaiku hanya menjelaskan kola ta'ala ngohora kiai bengen singawit pertanian singawit pertanian bengen wong taniki ya gawene sawahe timo lagi karu apa durung anak lektor durung gimana waluku nganggone nganggone linggis cokili baik loh pacul ya kang pacul itu mulai ada zamannya Syekh Syarif Hidayatullah penemu alat pertanian pacul ku Syekh Syarif karu sunan kali jaga maka diaran ini pacul kanggo mapahakan sing muncul muncul makane baka sawahe pengen bagus gagah gopek anak pacul maksude gagah di papah aja diucul apasin di papah aja diucul gagah ngepacul arane doran aja adho karo pengeran nah iya makanya ini saya pertaniannya bagus kenapa karena gopek gagah doran aja adho karo atau wadudonga karo pengeran ya Allah dadek akan pertanian kita ke bagus ya Allah dadek akan apakan ditandur ikuman manfaat akhiri pertaniannya mulai nanjak kenapa karena usaha landa dongak maring Allah subhanahu wa ta'ala jadi uya wong bengen cerdas-cerdas kiai bengen ya kan yang menjadikan pertanian Indonesia itu jaya siapa ya itulah para para kiai segini segini dimet in PPL ya bengennya bengennya kiai sing dati akan maju bareng PPL orang duwe sawah-sawah cat ngerti ning sawah baik beli akhirnya PPL beli memberikan penyuluan hanya sekedar adho lobat Hai gedurungnya cak DWK ya ini terjadi dalam kehidupan kita tapi bakal mau cerdas kan tiga guyu wadul apa adol obat kumis jok kangkun mohon dawa kaken kumis kangkun dawa kaken jenggot sing adol kaya kita ya mangsa payua iya kan lo maksudnya ya mangsa iya adol obat jenggot DWK jenggot ini terjadi dalam kehidupan kita obat apoi jamu hebat wong sing ngindung jamu kinki bisa lemuh singa dole gering-ringking coba bayangin Hai lho pengen bongen subhanallah siapa yang menjadikan pertanian itu hebat para kiai bongennya menata ya tatanan pengairan menumbukan jamur trikoderma tadi pengen-pengen kan durungana orea ya kan durungana TSP ya kan durungana KCL jadi dengan apa orea nya ketika tanah kita PH nya bagus unsur arahnya tinggi dengan sendirinya orapati butuh karo orea Hai ya kan demakan dikembangkan jamur trikoderma dari mana jamur trikoderma ini muncul ya sing sega didadekahkan bubur atau dimet sing banyu berase banyu pesusen awalka itu bisa untuk jamur trikoderma namun sing bubur ya kan namun sing bubur ya kudulorok bubur abang karo bubur putih kenapa karena jamur trikoderma ini bisa berkembang dengan unsur gula unsur manisnya namun beli karo bubur abang bisa kan ngomolase lah beli ketemu karo molase nuwis karibubur abang bubur putih akhirnya loroloroane campur jadi siji metuk jamur itulah jamur yang akan bisa menyuburkan tanah arane jamur trikoderma makan yang pojok sawah begitu wis jamur tarik menengah di ler rata-rata maka newong bengening pojokan sawah nggal pojok ya mangsa karya bubur abang bubur sekian nah us kapir siya witte salah ke guru di kaki maunik nah iya dari kan sejakam gesek petek eh lah gesek petek itu adalah ya kan adalah apa kuwenko ya zat atau wa alat untuk untuk menumbuhkan asam humat atau asam fulfat kenapa aja kan nganggungnya gesek petek karena gesek yang paling murah petek kalau mau ditanggungnya raga sewo mah ngwetong seorang ukurannya kan nah iya permasalahannya permasalahannya peteknya kan murah sewo woli seplastik iya kan iya yakin mau ya wisra adalah arang ya bengen kan Alhamdulillah jadi gesek petek itu apa gesek petek itu zat untuk menumbuhkan asam humat atau asam fulfat Oh maka mau nonton makannya aja main kapar-kapir-kapir-kapir belajar ini nggak ada dalam hadisnya eh ya bagaimana ada di dalam hadis ini ngara belaka sawah ya iya ini ngara belaka laka sawah jadi sawah peribian kira-kira bagus ngulat ini hadis ya mangsa ketemua kenapa karena kanjeng nabi ini beli lok ngoyos ya tapi begitu mudu nih para wali pada waktu zaman semono untuk mengangkat kembali majabahit apa yang pertama kali dibangun adalah pertani-pertanian makanya wong pada nurut ning kiai kenapa karena kiai ning muru kiki cara tandur makinen baka nandurkin wulane wulan kiendongol wulan surajari wong pengen aja nenan nenanduran kecuali pari kenapa karena baka pari malaka surajari surajari mulut woyai tandur ya tandur ya kecuali ya sok baik cacakan bokat beli ngandel wulan surajari nnen nandanduran apa yang terjadi sedulah ngakan bibitan ngadrora pada niteni urapat ya kan nah iya paling ngancil ini enggak ada enggak ada enggak ada apa kalau kenyataannya seperti itu lu mau apa Hai namakan ya jeblaga ya karena sampai belok niteni ada apa dibalik itu kenapa bloli nandurnin wulan wulan kuon bisa jadi ini kan perputaran rembulan coba aja pada bulak balik ini ya karena ini ini perputaran rembulan ketika bulan posisinya sekian bulan posisinya sekian pasti ada gaya gravitasi bulan efek dari gaya gravitasi bulan ya sok baik delengan anak u apa kelapa metune gaya separoh gara-gara gaya gravitasi kan iya dah iya dok bisa jadi sampian nung nandurnin wulan kuon tekan nandur gedang gedange gaong ya kenapa anda tidak pernah melakukan sebuah penelitian wibitan ginki bagusnya di priwek priwek akan kalau tanpa ilmu tanpa pemelitian Anda tidak akan pernah tahu ketika pagi hari yang namanya dedaunan itu mengeluarkan dapat membuka apa mata-mata daun yang bernama kloro klorofil makanya aja baik nyemprot racunan pada waya esok bisa klorofil buka racun disemprotakannya tewas makna makanya anak beli hadisnya laka ini sekinkan kudu anak hadisnya nggak boleh yasinan rutinan setiap Jumat yang tidak boleh tuh rutinannya nggak boleh lah bakal beloli rutinan ya sekolah beloli rutin Hai bukti-bukti ini strok bakat dinasen pelajaran matematik bahasa Indonesia rutin beli anak hadisnya beli ayo serok tutup akan iya kan gawe rumput gengki yang dilarang itu rutinanya yang ngaji durung tutup ya makinan model lagi loh kenapa ya kan banyak kita merutinkan sesuatu sesuatu yang akan ngacauk ulubai yang pentingkan kur'an loh maki ya karena ngaji nih orang tutup ya kan ya tegakkan kur'an tegakkan hadis mau apa mata berjanji masih bagus ke mata kur'an iya bener ya membaca al-qur'an iya lebih baik tapi kapan prakteknya apa cukup dengan membaca kur'an tanpa praktekus hebat maksudnya kan ketika kur'an mengucapkan waakimu sholah iya kan terus diwaca baik terus beli sembahyang maning si pribih halo Hai iya ya kur'an kan teori prakteknya kapan nah prakteknya itu kan setelah selesai baca kur'an yuk kita praktek bagaimana ketika Allah menyatakan ya ayuh al-lazina amanu kutiba alikumas siam kita cari mana yang wajib Oh ternyata ni bulan Ramadan berarti Ramadan mempraktekkan apa yang dikatakan oleh al-al-qur'an ketika Quran menyatakan ya ayuh al-lazina amanu sallu alaihi wa sallimu hei wongkang iman kabeh sallu sholawata kapan sholawatane bakal beli markabanan jadi markabanan kipraktek kur'an tutup saya kaneh seng tutup ngajini ya iya 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 kan kadang-kadang orang-orang menyalahkan kan seperti itu awite pribih ya wite ya mau ngajini ora-ora tutup dong kiai ya kiai pengen mengkondon dari sejak pertanian siapa yang yang berbicara tentang pertanian dan memperbaiki pertanian yang ada di tanah jawa itu maulana isa dangdan bendungan cara pengairan ini makinen kin banyuman jingis ingkene banyumetune menek akhirnya sawat teknis iya kan maksudnya sawat teknis yang dikebeki ya dikebeki yang dibuang ya dibuang sekinkan mislaka sawat teknis kenapa karena lakas ngurusi iya kan Bagaimana sawahmu menjadi teknis ketika galeng ebelangka maksudnya sok titenana mudunan yang sawah wis langka mengandalkan longkrangan beang ket sawah akhirnya nggak bisa teknis dong karena galeng e langka ketika galeng e langka ya tawur orea maksudnya kan iya kan begitu orea dididik daurakan apa mendem apa dadi banyo jadi barang laka galeng e jadi ngorea indeks apa siraki ya iya makanya orang hulu hebat dong pertanian Majapahit pada waktu zaman itu langsung meningkat panennya sepisahan tapi tiga kali lipat daripada beng bengen makanya makmur Majapahit pada waktu kuon kan mulai bangkit perekonomian Majapahit ketika ya bahkan yang tanah jawa kan baka panennya bagus apa Baikah laris tapi baka panennya bangkrut ya mbak CKB tukang shoting beli sidamang kadalaka wong ajatan iya kan ya iya organ yang bangsa larisa arepsapa sing nanggap wong gagangan arepsapa sing bantuku panennya beli dadi ya kan makannya makannya dibidik oleh para wali pada waktu itu apa menggerakkan Pertak pertanian akhiri ekonomi Majapahit bangkit sawisi ekonomi Majapahit bangkit ya apa ini harus muncul lagi Majapahit sebagai kerajaan tapi ya karena perangnya lawas akhiri para pinangeran pinangeran anakan raja ki goblok goblok nang perang-perang baik akhir-akhir yang ngandani wong goblok yang nilwa enggak ya goblok bajakang hari fasilitasnya bagus mah bisa ujare sahapa ngomong goblok dipayai palisilitas malah remak fasilitasnya dengan lusrok ditinana enggak iya ngendalan dipayai penerangan ning kubu ning pamong ya kan yang masyarakatnya goblok di colongi beli polnya kabelnya dipegoti ya kenapa masyarakatnya goblok madangi dewek beli anda wong madangi di colongi pisan telah ngendalan panturan tok abe akineka lo kenapa kan goblok masyarakatnya ya 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 iya bahkan masyarakat bodohnya makonon ngendalan durung dadi corcoran enggak dibuka iya kan bakat corcoran dinengakan pirang dina seminggu kan sekian daurang dina dibuka terus dalangnya bubra sing dituduh sing gawe dalang orang petak di sing gawe dalang padahal sing orang petak usaha apa Hai nah iya meru dalangkin ke kapasitas kekuatannya sekian ton ketika dimuati sekian ton dalangnya remak akhirnya dipayai patok patoke dicopot tidak bocah goblok gunku untuk kepentingan sendiri lagi tapi menghancurkan kepentingan orang-orang lain akhirnya dalang bubrak begitu bubrak sing disalah kakenggalu wong Hai ampe ngana sendeleng ya Facebook ke dinas di indramayu mengupload kedinasan komene dalang bodolok abe Oh jaga Facebook bermayu subhanallah wak postingan ki waran ada wisata baru di indramayu yang belum pernah diketahui wisata pasun dari kita celobangan siwu jesira ngandung longok nggal dalang wak segin ma wadika mau beli lok muter-muter yungan ngangka dalang mengmeni yalobang sewo dalang mengmana yalobang sewo sing disalah kakeng yang ngalu wong disalah kakan hape ya iya iseng belaskan sing dodok mana norakin ibu Nina ini bagaimana bu iya wis karuan lagi dolan rusak anak akan mancing bisa ngurusi mancing konon ngambil tiga ngancin-ngancin ya kaya udah iya udah barang enak jadi rakyat jadi wong goblok hari nyalan nanggal lu wong beli buru dewek singgabrembak Hai buk ini suruh baik ditenan ya kenapa ya karena pikirannya kan beli jawa di indramayu banyak maling motor yang maling motor didukung ini sampeyan loh kapan saya mendukung maling motor lah ya dika bakal luro the underdill motor ngelatiin esing murah tasing nganyar ini kesapa lah sak sampe ane lamontokun esing bermerek kabe resmi anak izin eh kabe akhire underdill orapayu sing baduan bay karena orapayu ya mari nyolong elakas intuku Halo jadi sing mendukung maling siapa Hai lah Hai dengarkan nih ya jadi membangkitkan manusia menjadi orang yang yang cerdas maka wong cerdas mikirnya dawa tetapi jokong dengan anak ia sampean mikirnya tentang maling tapi bakal efek maling ya bisa nih anda pegawian singan arane satpam gugara-gara malang maling lamontokan maling karena bisa tpam aneh bersyukur rana maling sirat dari satpam gugara-gara makanya baka wong cerdas wangil 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 ya makanya makanya kanjeng Nabi pengen dawa ya kan apa dawe bawasannya benjang ulama-ulama ning ning muka bumi kinki bakal dipundut dening Allah subhanahu wata'ala jadi ilmu-ilmu kiki bakal diangkat dening Allah subhanahu bagaimana cara Allah mengangkat ilmu duduk wongi beli kilingan duduk dengan apa Allah mengangkat ilmu dengan mengangkat para ulama inna allaha layak bidul ilma yantazi'u intiza'an inna allaha asatuhu negusya Allah layak bidu orang rekap orang jogat al-ilma apa ilmu in yantazi'u kelawan apa kelawan dikelalenakan orang intiza'an sekelalen-kelalenai tapi walakin biqabdil ulama ya kan ahli tafsir dunia kan anak Indonesia geletak ninggal dunia sapa almarhum kiai haji maimon zuber kiai maimon wafat beserta ilmu ini ya kan geletak maning kiai mati dia beserta ilmu ini akhirnya akhirnya sampai tekang orang anak manusia-menusia pinter ning alam dunia hata idha lam yabko ning hadisye ki anak maning sing bacane hata idha lam yubuki ya maksudnya sama hata idha lam yabko bakya yabko ya kan sampai ketika tidak terdapat ya oraju meneng aliman wong alim kenapa ya karena dikukuti kabe seurat ya kan bahmun langka kian langka kian langka akhirnya itta khodan nasru'asan juh alam manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin kiai kiai kang goblok goblok faidha su'ilu nah ketika ditanya faaftu baka ditakonik imetune fatwa makanya salah satu ciri-ciri orang bodoh itu gampang fatwa kaya ya kan fatwa daftar ya daftar pekerjaan haram ya kan dagang rokok ya kan ya artis penyanyi ya termasuk tukang syuting gondini kisrat iya kan iya iya hadisnya mohon baidha su'ilu ya ciri-ciri ini apa baidha su'ilu faaftu ketika ditanya langsung fatwa beli ngupai gambaran bapak abang pinta kenapa jakan fatwa ya karena beru-uwe kumumunge mungunge semono ini haram ya wis beruwe haram sejenek orang beruwe ya kan baka buka puasa sunai kumangan korma beruwe karo korma bakadugan ya mangsa mancing lah kenapa karena beruwe mungunge semono tapi baka wong alim baka wong alim sunai buka kukaro perkarakang manis sekalipun itu korma laka korma ya banyudugan lakadugan ya gula orang kuat sing manise sing penting aja oli nyolong wong pinter kandangnya kunma makasih ngoblok maya mung meruwe kukuan nganggok sorbanku suna kien ko suna suna eko sing ngawit bengen tadau sekian halo suna buka puasa mangan korma ku sing ngawit bengen tadembe sekian aising bengen kenang abang ngancil ngancilin embe sekian bro lo kasutnya ya seru peta konana siramangan korba baka baka puasa ku wis oli pirang tahun ya aja golongan rong tahun kien mah siramure pira patang puluh lo ilo telung puluh-puluh tahun ora sunahan rong tahun sunahan kakin cangkem kamu siraki Hai lemas enak mahkane wa ida suilo faafto kat ketika ditanyakan ketika ditakonik langsung patwa kola ta'ala kulus pakin kola kok sampai peragat kola dikurasikabik iya langsung fatwa tapi baka wong alim baka wong alim subhanallah kenapa wong alim angil tangguh berfatwa karena dia banyak menyimpan khosana keilmuan lamun mokinen berarti wong si mokinennya pribem lamun mokinen si mokinennya pribem lo kenapa karena kamu ngomong ini sunnah karena kamu mampu Hai ya beli ngomong korma itu sunnah ya sunnah suatu sihiran ini pegawiannya enak kaderngidrngidrn krupuk mepeh krupuk terus ake sing dagang korma bayangan kencing genainin tengah-tengah alas Hai mesra ngomongnya sunnah karo golongan kun Hai dena makane anda bisa mengatakan itu sunnah karena anda mampu ketika beli mampu ya ngomong apa ya kan nunggu ya pernah sohabatnya kanjeng Nabi ya terjadi seperti itu sohabat Kang Alhamdulillah dawa umuri akhirnya sampai tekan zamannya tabi'in tabi'in geleng uang ya sembayang sorbanan udeng udeng anjuban akhirnya dbk teka klek-klek memasjid begitu tekan masjid kelambini di udari gletak ninsaka jubai gletak udeng-udengnya gletak akhirnya sarung diangkat di tali kakan mengdubur kaya tiga pengen lagi sembahyang nganggone Mung sarung sarung siji oke geger beli jagat gue sambian ku sohabatin abi kenang apa sembahyang modelnya kaya-kaya konon Bukankah sholat itu harus begini harus begini harus begini akhirnya dbk ngomong saya sohabat yang langsung taruh nabi maksudnya supaya orang ini sadar mengkinen kising palising wajib besok sholat apa nutup orot sekalipun sekalipun karo sarung siji sira ngomong jubah sunah sorban sunah karena sira kuat tukune baka bengen kita jaman islam waktu jaman semono boro-boro tuku klambi mumbungi siji akhirnya ngomong sunah blisro jaman bilal bin robah ilok blis mbayangnya klambian sok delengening ada bilal klambian beli apabila tidak menghormati Tuhan bukan karena mumbungi duit ya kan sambian ngurungu ceritanya seolah-olah sing baka sholat balik ya kan pragat sholat balik kenang apa mumbungi siji kan klambian iya kan baka dewe kesembayang ngerabine mudahan anda belum pernah berpikir sampai titik itu akhirnya apa akhirnya hadalil ahmad iya kan gue sira-sira sing koplok lamun bahasa ke nenek ahmad ku sekakangnya goblok ya baka bodoh kan jahil ya kan bahasa arabe jahil baka ahmad sekakangnya jahil yang goblok enggak macem-macem goblok iya kan ngajinnya suwe arabe goblok anak maning sekakangnya goblok apa longor pengung dia apa iya baka diwuruk ikut dilangap sekakangnya pengung arabe blokon kayak ngap aja kan wong bok baka wong blokon ma nginum es ke dimpos blokon berarti dah iya makannya sohabatnya nabi adalah kalil ahmad kini si goblok kenemen kenemenan supaya orang tahu ini loh batas minimal aurat laki laki-laki ningkonong gojubang goudeng-gudeng kenapa ngomong sumnah karena kamu mampu di saat islam itu jaya bisa dalam perjuangan sira-siraan kidurung anak padat turung bagi nung ngomong makonon petang-tang petung-tung melu perang beli sira-siraan nyebarakan islam beli gawe masjid teka-teka pengen nguasari kampleng bisa menusa-menusa kaya konon gak pernah ikut berjuang marani wongkin kafir-kafir kongkon ngarep beli gelem saya tawaduk tawaduk lepas tanggung jawab sira-siraan yang anggil mbedakan wong istiqomah istiqomah yang ngimami istiqomah tembong diganti yang beda tipis iya kan niya subuh teka dhukur teka asar teka limang waktu istiqomah banget istiqomah tembong diganti kan wong tawaduk kan mau beli kongkon ngimami beli gelem orang kongkon khotbah beli gelem karena dia tawaduk tapi ngiritiki bain salah wong ya duduk tawaduk kaya konon lepas tanggung jawab bro temakan hebat wong pintur ya aduh pikiran buka anda maling bg gusti allah singdalan maling bgm sepirang pirang lapa jangga mau pekerjaan sakpam gara-gara anak maling iya beli anak pabrik gembok gara-gara anak kabrik konci gara-gara dong oleh CCTV karena anak berarti berapa juta manusia gusti Allah ngempani singdalan maling berku bagusnya ibadah bagusnya ibadah kan kita kan ditutupi aja diendeng-endeng ya kan bagus seperti iya tapi maksudnya ketika ibadah mau itu ditutupi kebaikan mau itu ditutupi ilmu mau ditutupi akhirnya terkenal orang terkenal akhirnya anak orang yang indah-indah pintar tapi karena dia menyebarkan diri pakai youtube pakai facebook akhirnya yang terkenal yang beli benar bagian beli ayo syira ayo anak dokter benar deteksi penyakit tepat opening pasien ya tapi karena beloli ngendeng-ngendeng akan akhirnya ditutupi akhirnya terkenal beli dokter anak dokter karena pintar postingan pintar ngiklannya akhirnya terkenal ayo syira sing orang benar sing rame sing bener ya jadi bagus ditusup bagus ditok utak syira mikir ke karo kita ya iya lele makan ya tapi dengan memunculkan itu sombong iya sombong bari wong wero coba sing haji sulam utafik pasang pelang ahli fikir kitab sulam utafik senajan mung separo ya iya kaya kan jakiki pasang pelang ya iya kaya jakik kan beli ya kan sampai yan bisa merukun bidan sing pelang kan lamun laka pelang berubli ada bidan kenang apa ya kaya beli pasang pelang kaya ya supaya orang orang tahu ini yang ahli dalam bidang agama jangan sampai kita diajari orang yang tidak ngerti agama yang ingin jemput akhirnya beli terkenal yang terkenal benar ya tapi kan kita sering diwarai nah hati-hati besok ya kan pakai busa pada kambang ning banyu ne waktu ireng pada silam sama seti ne maksud dia jadi busa menjadi banyu kambang itu busa kuan ini ngomongan orang tua kadang-kadang orang paham menggantung ngakan kupat tang tang ngain ya kita kan sempat diara kia sesat gara-gara kupat lepet tang tang angin ya itu kan filosofi termasuk omongan kian benjang gabus pada kambang ning banyu ne watu ireng pada silam sama seti ne maksud dia kambang kampul pada katon metuning tipi metuning youtube golongan kiai gabus kabe si ngakir maksud iya kan kambang ngempeng grameng laka ilmu ilmu tapi baka ilmun hebat silam kaya watu orang katon meneng ining pondok pesantren guru santring buruki kitab kiai kiai sing hebat sing ngarang ngarang metuning tipi si jok sok bokat beli ngantil masraf kiai syaid akil kiai mustafa akil kiai habib luti dangel dong tipi beli kiai habib luti kiai baro ngurusi tipi ngurusi umat sepirang iya kan iya iseng debat kan lah kepegawian iya iseng debat kan lah kepegawian iya masanya kiai santrin ngurusi debat daripada ngurusi debat yang ngurusi para debat jaki pindangan bengdengan kiai kapan waktu debat bangunan kiai santri kebocoran mikir kepegawian si debat baik beli 2 jam iahan beli akhirnya waktu kaki nganggur karena buang kaki nganggur akhirnya teliti ngomongannya siapa baik iya iya ibu-ibu pada ngosip kenapa karena kaki nganggur menggawai pada menggawai yang benar dia boro-boro ngosip kenapa karena terlalu banyak waktu luang mongin wong wadwan bisa nanggah boro-boro esok itu berbasu berbasu betak-betak ditonggoni semateng iya kan beragak buen jangan beragak-peragak wong lanang barang subhanallah wong 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 sur blarat nyetatus maning pagi hari nyuci iya iya bari nyuci bluruk banyune serog segane colok korea ayya pasang maning kine bari joget tiktok iya lah ya iya akhirnya karena sering dalam tiktok alaku dungkunku bagus ala kelambiku wengko ketika kamu sering melihat sesuatu yang bagus kemudian pengen akhirnya pengen tuku beli kuat utang ya ya wis utang iku goblok gek iya wong goblok utang di pangan bareng tanggung jawab bewek coba bayangin maksudnya yang wong wadun utang terus ngomong ini bang aja warah-warah wong lanang kone ini mengumah sir ini warung ngarep engkau setoran ini titip ini wong wadun kayak ini goblok pinter maksud ini ya sok baik begitu sampian utang di pangan bareng kenapa wanita tanggung jawab db kan karena bodoh ya ya jelas bangsa olia karena kita penghasilannya semene lamun gosetor semene gosetor semene ya praga halo iya iya akan terjadi di dalam kehidupan kenapa ilo kepada kaya karena kakin nganggur akhirin delong dien delong dien status update terus facebook on terus akhirnya subhanallah iya kaya bangsa oh boroboro sempat model kaya kone ya benjang gabus kambang ning banyune watu irang pada silam sama stine pintar pintar boroboro ya kan ya belipati pintar durung agak pegawian kakin nganggur kakin nganggur rada karepede serba ditinan iya kan ya iya tapi kakin nganggur ngurusi santri ngel dina sekian kaya kaya selaka waktu ya kan kakin waktu kakin delangat itu ngop maca kita beliin deras beli ngulangi beli akhirnya ilmu jeblok karena horilok dinggo kaya konon gak ngaku ne tawaduk jik hitam mong jik duur dung pengen lepas tanggung jawab jadi kadang-kadang manusia mirip-mirip mirip-mirip aduh jik tawaduk banget tawaduk lepas tanggung jawab aduh jik istikoma banget istikoma temeng diganti ya kan macem-macem makanya makanya orang yang cerdas itu tidak mudah untuk berpatuah karena orang yang cerdas 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 iya kan iya kan tidak ada kata cingkram iya kan terus jengkote dawa eh apal quran kusuna duduk apal quran kusuna duduk kenang apa beli pada ngomong kun iya kan sodako bagus beli kenang apa beli digegir-gegir akan siram lurus sun ngora modalan modalan katitik gaya iya yang kadang-kadang lurus sun akan sing gratisan bayor ya lah iya akhirnya anak anak cerita nabi ibrahim marapan diobar iya kan kodoke ceprasep ceprasep terus pengen mati ini geni hari cecek malah memposi geni kon murup makan sun jemaat ini cecek akhirnya pegawian cerong beli ura iya sekalipun kun sun iya jenggo pegawian wah mati dicecek kaya laka pegawian sejen dikak iya kan itu makanya lurus sun aku segera berkualitas kak tangi bengi sun bota sun dikir wengi sun bota sun mumpene ya saja takun mumpene ya tapi kan gak ada tapi tapian ya eh resiko manggar pada wah intakunu taklamun fainahum yaklamun akamah taklamun ketika engkau merasakan sakit merasakan belenah merasakan atis orang yang berbuat jahat pun sama orang yang melakukan kebaikan kebaikan sama resikonya dengan orang yang melakukan kejahatan jadi kiai jake musuh bandar narkoba pada kemusuh saingan siapa bandar maning bandar karo bandar saingan tembak dermati ukurannya saingan kiai karo kiai paling dirasali kiai sesat kiai karepede kincur temen jangan pernah takut ya kan kamu yang melakukan kebaikan beresiko mereka yang melakukan kejahatan pun sama beresiko tapi apa ada beda apa kamu mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala sedang mereka enggak ada masa kuduk kala bisa jadi benjang di kiamat diadap ke ruang model kaya konon kenapa syirah beli tahajud nanti ketika kebaikan diadu dengan kejahatan ya kan kiai kiai tempuh nyelang maling kalau maling nyelang baik ya ya jam geradak geruduk geradak geruduk bareng di selangi sebu batin ngilang ya ya kalah kalau tukang mabok dibayari kambik karena jam iahan sing raktir jam iai kalah kan kalau mabok resikonya ada sama punya resiko mereka yang melakukan kejahatannya beresiko kamu yang kebaikan juga beresiko tahajud subhanallah wajah mengikin mani ngecek baik lelenderan enak apa wong wiridan gadak 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 begitu wano da wiridan setengah jam jajal lukis yang suway ya Allah kita pengen kiyam pengen kiyam untung yang duduk kita ke pengirahannya kita menyecek manusia kayak kiri mujah mujeng gusti Allah seprapat jam tunggu jalo wang jalo di hijab aku malang dulu Allah kira kira kita pengikuti akeh pengikuti kita pada nurut kabe gusi akhirnya di hijab jadi tukang angon bebek ya kan jaluk pengen banyak pengikut pengikut pada nurut akhirnya jadi tukang angon akeh beli pengikut nurut beli pengikut pengikuti pengikuti kipas tapi duit teka pengikuti kita ke kebut berduit akhirnya dijab lagu di dagang santir pengikuti kebut 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 duit teka kira-kira dong ya Allah bagian kita nih dodok uncang-uncang sikil kah kari tinggal goyang-goyang sikil duitnya teka akhirnya tadi tukang jahit iya sekali goyang-goyang sikil ya iya duitnya teka ya itulah kehidupan makanya dulu kiai ngajarakan nggak akan ngajarakan pertanian kiai ya kan perangkat pertaniannya bagus mulai mengajarkan ilmu tata negara maka diundang ya kan sing di jekang sing wilayah cempa sapa Kangka gelar Sunan ampel guru tata negara kerajaan Maja Majapahit akhirnya Majapahit mulai bangkit ekonomi ini bagus tata negara ne oke pinter-pinter mung sayang pasukan perangnya dorong kuat akhirnya Maulana Isa memanggil ahli strategi perang wong di Singawit pengen palestin ku jago perang makanya dundang sing palestin sampah Kangka gelar Sunan ngudung karo anak ke Kangka jelar Raden Ja'far sodik siapa jakam Ja'far sodik Sunan kudus makanya kenapa di darah nih al-kudus al-kudus karena kelingan palestin maka tempat pangguna ne diarani kudus masih di masjid al-akso so baik di lengan masjid kudus ke masih dataran ne al-akso karena apa karena Sunan kudus kelingan karo tanah kelahiran maka masih di diarani al-akso tempat pangguna ne diarani kudus Ja'far sodik ke kagelar wali arane Sunan kudus kun ku ahli perang bapak nih kukang aran Sunan ngudung akhirnya Majapahit mulai bangkit pasukan perangnya kuat ya kan berarti pengen ya pengen kiai sing buruknya segini abri kalau polisi ya kan akhirnya begitu perangnya pasukan perangnya kuat ekonominya kuat apa masalahnya ya masalahnya mau santet pelet konaknya akhirnya ditekak namanya ahlinya siapa maulah Syekh Maghrib ya kan sing ngantemi golongan setan belek setan yang klek jadi digawe subuk bocah nangis becak dipayi subuk ya kan bocah kesambet ke di jampe nih iyan jadi pengen umpung neng buku kiai iku yang burukian didik anak wong lara ya ngobati sekian akhirnya kena ke perangnya sing pertanian dimeting PPL ya beli sing petatanan perang dimetning abri ya kan kesehatannya dimetning puskesmas ya iya akhirnya begitu anak wong anak kelara terus mara keng kiai kapir sesat kun ku kaya kondon ku yang bengenek usapa wong kiai bengenku subhanallah ilmu kedokter yang ilmu kedokteran ku dudu sing Amerika Hai sahabat wong Islam ini kitabnya Aveshina Aveshina ku bahasa Eropa baka asale awale wong depa sing wilayah Arab siapakah ngarang ilmu kedokteran arane Ibnu Sina Ibnu Sina Mung karena ke Arab-Araban diganti Aveshina Oh anak Aveshina orang orang yang berdua yang Aveshina Ibnu Sina ku wong Islam wong Islam makannya makannya ahli ilmu penghebatan ya bang Islam begitu anak wong klengar apa obatnya wong pengen bakannya wong klengar apa sambetan bengen ma nabi istrok takon ilmu kedokteran orang pingsan itu untuk mengembalikan ingatannya harus dikasih aroma yang menyengat beli Hai ya kan langah-langah wangi soti sekian minyak angin kayu putih akis segi mengen jelaka makannya digerusakan dringo benggle menjang kerus dati siji ambungan serok sepekan makannya diboreakan supaya menghirup aroma yang menyengat makannya begitu sambetan langkah sing digelati mbok ke omkondi sawanika iya ria sawanana di sawanana iya kan Neli ya berarti termasuk aroma menyengat ya kaya-kaya aku ya iya makannya kan duduk wong sejen sing nyawani goro ya iya 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 itu wong pengen ke para kiai iya ngobati anak wong lara digulatakan obat bikin ramuan 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 ya ini kan sekarang karena ada obat kamu tahu enggak obat itu dari mana asalnya ya tetap saja dari ramuan ramuan itu ya kan makannya makannya Alhamdulillah ya wong pengen awak sehat 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 nginang makannya baka wong inang untu nih wutu wong pengen subhanallah rangkang-rangkang hebat wah rangkang bocah jaman sekian untu wis pada rogol rambut tuh rambut padahala di kelas aduh Rangkang-rangkang sini dipangani racun kabej loh racunnya yes Robba ya kan nandur pari hari ini disemprote kalau racun iya kan banyu yang mengandung racun dua sumur bagus bisa ngonginong pasang ledeng goblok kenapa jekang ini kuno dimana, hari kita ngarahan dan pasang ledeng, kenapa? karena laka banyu sumur ya, dilangka bengen mau ngarahan, bengangsun ya, aduh akhirnya ledeng kabaran, kenapa? karena laka banyu maning, hari jesing sumur ya bagus-bagus, terus masang ya kan menenuhi biraku ya kenapa? ya karena siapa yang menjamin tentang fasilitas ledeng ya kan tawasnya berapa, favoritnya berapa obat ya kan nah iya mengkritisi PDAF ini bagaimana oh PDAF sengit duburi nah makan ketika kita duit sumur siapa? beli mungkin wong tua waning racuni anak beli mungkin anak waning racuni wong itu wane sekin aja belaga-belaga Druri Pira tergantung KB dulu enggak ada orang saling ketergantungan kenapa? karena mereka membuat sendiri memasak sendiri sekian yang po iya kan arang-arang si masak debek itu kue dadian kabe iya terjamin enggak? iya boro-boro iya kan cecek-cecek iya iya si cecek kadang-kadang sendalora payuan di alub maning jadi makan sekarang kita ini kan ada yang makanannya masih steril kenapa kita gampang laran karena terlalu banyak racun yang kita makan dan itu tidak pernah kita sadari iya kan kenapa banyak terjadi important di zaman sekarang karena bocah sekin gengong-gong nepempes barang nadis digombol-gombol sadi nanti iya kan itu kan enggak pernah sekin gampang nge-metsing gampang dulu-dulu itu kiai terpecah-pecah terbagi bagi nah makan makan ini gula lampa jadangan sami aja sampai salah milik kiai ini tibakan anak kira-kira jadi anak kang sole titip ini orang yang betul-betul mengajarkan ajaran agama Allah subhanahuwata'ala kiai kiai ngurugi dari kata perkata huruf per huruf sampai bakal ngaji kiai kiai ini bener sing santri ini kewis kata enang dibaca alhamdulillah ya rabbil berarti bener bocok ngaji ini kiai bener yang kakeh kiai ini dewek beli bisa wajah kur'an muru kikur'an iya serok lah kesin petak alham tarok kiai papang alham emang saya petak awis bakal wajah kiai papang alham ya jengal serok ditinana iya iya meskipun meskipun lahja itu gak bisa dibuang tapi fasoha kan bisa bahkan didik sekalipun bakal wong dermayo wong dermayo kan katon bismillahirrahmanirrahim bakal ilat dermayo dibuang gampang ya kan apa maknanya ilat pindangan rembatan wetan rembatan kulon arahan ilat bakal banget iya digebok namanya bisa wong dermayo maca waidatul liat alayhim ayatuh saadat hum imanah wa'ala rabbihim yatawakkalun wong dermayo wong dermayo tapi bakal wong tegal belidadi logat tegal kikegawa wa'idatul liat alayhim ayatuhu jadadhum imanah wa'ala rabbihim ya yatawakkalun jadi ada masih ada logatnya tapi pasohah insya Allah makane belajar ngaji sing sing benar apa maning bakaning kempek subhanallah huruf per huruf ya jari alif beda barang kita kan iloknya beli beda alif kaya a kaya alif sin sin sa nida sod beda maning orang kan beli bisa bakal orang belah berbakan kempek oh digenter wak mba babawali babukna minal mubukni mubaba wali bako wali waduh temenan sampai tegang kaya ketelak oci dah iya wacaan tertil betul-betul kenapa karena ngaji temenan barang sekian ngaji melalui youtube ya ketebak beli ngaji bocah pengen iya iseng wacaan kur'an bebes makanya baka goblok magoblok baik aja ngaku ngaku ketangguhan sing henti isyak dilangan waca kur'an begitu waca kur'an alhamdulillah 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 wala bedohin konen mbusing tipe doli apa ya makanya makanya jadi dalam kehidupan kulaklan banjadangan sami alhamdulillah dua para ustadure para para kiyahi makanya kulaklan banjadangan sami terus mengkaji mempelajari betapa ya para kiyah kiyahi neng di kiyahi anak-anek mongin tanah jawa bahkan neng kana-kana anak kiyahi berarti meluan wong jawa karena istilah kiyahi itu istilah yang muncul dari tanah-tanah jawa ada bahkan neng Sunda Ajengal kan beda maning ya kan neng wilayah mana ya beda maning wilayah Arab ya beda beda maning kiyahi itu dari mana kiyahi itu bahasa yang dari tanah jawa siapa kiyahi itu adalah orang apa-apa saja setiap yang dihormati itu disebutnya kiyahi maka kiyahi bukan hanya uang anak tumba kiyahi pleret anak keris kiyahi ya naga sosro anak kereta kiyahi garuda kencana anak kebo kiyahi selamat ya maka nih jadi kiyahi di tanah jawa kenapa orang yang dihormati dan dini karena ala zina yan zuruna yan zuruna ulumah bi'ainir yang zuruna ilal umati bi'ainir rahma jadi kiyahi itu orang yang melihat umat itu dengan mata kasih kasih sayang melasning umat akhir yang buruki umat akhirnya akhirnya bakal wong melasi seorang ngarep ngarep ning buruan orang ngarep ngarep ning setoran ya itu-itu batas dari beresah bahkan kur'an itabiu malayas alukum ajrawahum muhtadun itabiu malu wa sirakabe man sapa layas alukum orang jaluk ning sirakabe ajron buruan kiyahi bengen orang ngitung buruan nguruki wong sepirang-pirang bayar beresroh beli nunggu segini segini kan beda modern zamannya ya kenapa Kang Jaki karena bayarannya kan baru bangunannya durung tutup kenapa durung tutup ya masa kutuk Kang Jaki KB ya tentunya kan disini sampai yang makanya anak uang bangunan anak uang iyo ya itulah kehidupan semakin hari semakin maju ya tapi kan bling-bling gencet-gencet bang mah perbulannya pira nih gini free subhanallah alhamdulillah susrog bayi masemono laka bayarannya yang nusah begitulah kebayarannya nyepil ya kakannya ini temen gak Jakarta rora bayar rora ketik akhirnya paduan bayi di gencet ngancil-ngancil kosi Jakarta sekolah makanan-ngancil bayar ade bujare iya kan serba salah ya kan ingkau nomba nusah ya kan eh bahkan eh bahkan pesantren-pesantren jaman segini subhanallah pesantren luat tingkat yukam resijian eh kita mah tekan yang pesantren ceplok baikin pesantren hotel dunia iya kenapa ya dimana tingkat pendidikannya ya kan tugas santri itu belajar yang dididik itu bukannya hanya ini tapi ini priwin ngerasakan wong beli manganku sepira larane ya kan baka kiriman durung teka-tekaku sepira blenake ya akhirnya akhirnya belajar dari kehidupan santri bengin diajar melarat kemuyu kenapa sarna saya sudah biasa sengsara tapi baka nyantri nih tempat-tempat singenak nih mau nih geneng hotel pak ya makanya kenapa sekarang iya tak balang akan bawa jawa timur mumpahannya supaya apa supaya pendidikan itu bukan hanya pelajaran kehidupan juga adalah pendidikan sampian menjadi orang-orang hebat karena dididik nih Bapak Tuhan di sampian yang wong Tuhan di sampian dididik priwin caranya bisa melarat sehingga cilik ganteng aja makan sedawo disiraku iya kan beloli sarapan kan sampai tekang waduh bayangin dididik akhirnya begitu bleng uri bisa sengsara stres boleh beli cenggar cenggir bisa melarat ya usbiasa masalahnya maurib larat kayak kenin kaya raya nah iya sok maune dididik urib dengan kemewahan jalukinnya jalukinnya akhirnya jelak stres Hai iya kan iya kan laka cerita aneh wong larat jadi sugi stres anak beli laka sing ake sugi terus melarat anak beli sing stres malah ake wak maka bersyukurlah sampian dadi wong larat beli ngara stres suri birake iya iya kan singarane melarat kan nut bakat dadi wong larat dosa beli dosa duduk duduk aib bukan-bukan jadi jare bahasane wong tuwaka singarane melarat kududu noda dudu dosa mung sekedar mbosenakan ya jadi melarat ikut duduk noda duduk dosa mung bosen mbosenakan tapi apakah dengan kemiskinan itu kemudian kamu sengsara nggak bisa karena kebahagiaan itu tidak bergantung kepada kaya ataupun miskin bahagia ya bahagia melarat wong wasline bahagia ya ngakak-ngakak baik Hai yang sing buyuni asli nganteng itu tuwong sugi biasane Hai nah bakal wong sugi ya susah privin gemuyune karena kakin pikiran sekian kenapa mulai ake orang yang tidak berbahagia karena terlalu banyak pikiran kenapa ake pikiran ake singkudu disetori ya iya melarat tak bakal beli duwe utang ademah arturuh ayah pabai pujareng saat dina dina turut ya iya 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 kader mangan kita orang gede orang apa yang laka wong kene sing mangan sedih nantok sekintal anak laka paling sepiring rong warung beli enak beli yong benajakan yang lawe makane baka mangan pengen enak aja geger lawe apa mangan analikane lagi ngeli baka wong lagi ngeli lawe apa baygah ene dan dine blenak durung ngeli gage mangan yakin singgabe ruwet Hai makanya istilah wong tua pengen ana beli sarapan istilah sarapan bahasa inggrisnya apa break first break iku ngerusak fast itu pua puasa ngerusak puasa breakfast ku ya yang barangnya beli bisa bahasa inggris break kan ngerusak atau berhenti fasting-fasting kan puasa jadi breakfast itu apa ngerusak puasa wong pengen dilatih ngerusak puasa ya kan secara sunnah ya kan jelasan ngemes 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 Hai tak kurang jakan ya baka kurang tambah puasa ngemi nabi daput sedina puasa sedina lepuasa nih wong tua pengen ya anak kan dongol bulan puasa mapak tanggal ya kan pertengahan bulan puasa purna-purnama tutup bulan puasa maning hitermasuk sholat lu isi ngaran sholat ajak haken mengkritisi sholat loh kenapa karena as sholatu khairu mautu sholat itu dasarnya bagus Arap kapan baik Arap Ake Arapan setidik inma komentar sembahyang trawini lo itu ini tuh nabi Muhammad maka nabi orilok jejak melu trawih jamaah barengan orilok trawih jamaah lu masa sok gula tanah hadisi kan jeng nabi trawih ini jamaah suram lu kenapa karena bakat terus-terusan jamaah kone nendarani wajib ya iya maka aneh ngaji sing cerdas kosing sebelah sialos boka tiongnya sewelah sing telulikur ya oke ui saja geger karena sholat ikut di priwek akan tetap bagus oh nana sembahyang kini itu kan sudah mansoh 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 priweknya ya kan awal-awal ya iya awal ibadah nabi ku beli sholat kongkong tangi bengi kemudian dimansuh karo hadis ya kan sembahyangnya esok karo sore durung limang durung durung isro mikro ya iya akhirnya mansoh karo ayat ya kan akimis sholat di fardokah kan sholat limang waktu ya berarti sholat yang itu apa isok karo sore kan terhapus dodoh terhapus sholat terhapus wajib ini kan mansoh itu berarti bakal mansoh gustiaullah salah salah ayat dodoh salah ayat masa gustiaullah kau keliru kau bakal beli ngaji gue mau konon kenapa ayat ini dimansuh oleh ini mansoh iku apa mansoh ku expired dari sebuah perintah karena wis beli wayahe ya kan bayi nyusu ya kan ya kan begitu expired umur tahun apa masih nyusu baik ya beli kan ya iya gentenan norea ya iya iya ya kan bayi mangan bubur sampai tegang tua ya orang masa berlakunya wis sampai tegang semono tahun mana kakaknya ya wis beli mencelak ya makanya nasih mansoh itu bukan gustiaullah keliru duduk gustiaullah kalau salah batas waktunya wis cukup semeneh di anak atan maka nengkin cukup semeneh onon ngomong orang ngaji orang sana gustiaullah salah gawe ayat pun dah boleh mungkin makanya ngaji sing temenan ngaji supaya apa supaya meru oh ternyata ibadah pertama itu bukan sholat tapi tangi tangi bengi tangi bengi ganti karo sholat rong waktu subuh karo apa esok karo sore nah setelah kang rong waktu iku diganti nanti sholat limang waktu hari bagus ya tetep bagus tangi bengi bagus sholat suke bagus tapi ya tetap jangan pernah menyandarkan itu karena yang merubah segalanya tetep Allah oh no 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 sa kaniga baka pengen suki maduha duha kikita kinang duha dati ni suki yung sinaw na duhaan man yung suki eh di ba kawang pintar na ado mikir ko beli ka raya sirang uplak uplak ba yung kono ko kaya baka wachakin kaya uli eh makinin no eh na kustia jadwado chakbe chakiyan koga suki jadi sirang uri dan kupengen suki iya anak maning pengen manjing suharga ya kenemenan temen lu kenapa sih jadwado iya duduk loli dong baka wisado pikirannya mayong subhanallah isin iya iya kaya deh nesampiyan lagi bangkrut hancur lebur terus tekanin apa aduh jadwang hancur jwes aja ngomong hancur kek modali semiliar ko tempat ini kono cek karange cek bangunane kiinventarise mobil berak beli berak beli berak akhirnya usaha alhamdulillah dagangannya laris mobilnya gomasar tuku maning tuku maning tuku maning orang yang ngobain kita kita nih orang yang ngobain akhirnya begitu gagangannya sukses laris sawai tambah ambah karange tambah ambah gagangannya pirang-pirang cabange iku begitu sukses balik maning cenggakang mene bonusnya bayangkat kurang ngajar beli menu segini woi priwen lamon sampiyan ya sampiyan sih ngubahi modal ngubahi karang tempoh sukses jaluk bonus ngobahi log ngubahi bojek kun diapa kena enaknya bojek gini iya galak dika mau main gelatak baik lah maksudnya dika ya hari sampiyan jelag mudun di ngalam dunia dunia ini siapa dipayurib ni siapa umur siapa sehat siapa warah siapa kabe sumbusti Allah kabe terus woiya balik menjaluk suarga priwen-priwen dan bawa rasanya tiiii diapa salah oh rau rasalah apa tapi priwen bawa rasanya kita ngibadah pengen ke parek karo gusti ada pun suarga karo neraka mengko ajak anda kiyeng wak dan kita manjing suarga atawa neraka iku rohmate gusti Allah rohmat rohmat ya karna amal eh baka karna amal ko nene siram manjing suarga suidak taun suarganya umur iranye semono cik iya kalo masuk surga itu berdasarkan amal berarti mong suidak mana kakaknya mendi cemplung nama no kona iya kan sing enak kan sing neraka ni ng gawe blesak gawe yang beli benernya sewidak awus widak taun bagus diri yang beli bener terus akhirnya emang ayo siram ya kan ruwet jadi suarga iku karena rohmati gusti Allah dosa di pangapura juga berdasarkan rohmati gusti Allah jadi duduk karena istighfari bahaya jadi apan kan ake dosa sing beli bisa dihapus karui istighfar ku diantaran ya diantaranya dosa utang masa utang sepuluh juta terus hapus dosanya astagfirullahaladzim wah ya enak mongon ma ayo beli bisa bako utangnya beli nyawur ma termasuk dosa bodoh bodoh dosa beli halo bodoh ku dosa beli dosa bisa dosa bodoh dihapus karui istighfar ya bisa dengan apa dosa bodoh itu dihapus dengan belajar ada pun wis belajar angger bodoh ya peragat dosa ku karena penghapusnya kita belajar termasuk dosa wong duwe ilmu apa jekang baka ngusupakan ilmu dosa ini bisa dihapus baka ngajarakan makanya wong tua bengen kenawas mbadi jira ilmu kenang apa dirawati baik diwurukakan beli ngalokakan beli nyala-nyala kakeng ngalokong badis jadi singaran badiku duduk gaman bahwa nonggaman kuon jorat yurusi tadi badi ya saking dukone beli cerdas membuktinya itu tempok kriskuon di gawam aja mari ya ya saking sugesti ini dicabut beli mana menege sugesti oh santet iya memang ada santet tapi santet yang lebih hebat kan men sugesti kenapa Bill Clinton beli bisa di santet Ake kan wong sengit yang beli Clinton Ake beli wong sengit yang Amerika wong jawa Ake beli sengit ahli santet sengit beli presiden Amerika sengit serok santet kenapa beli tembus iya kan nah ada mata nih jadi ya doa oke bagus tapi ketika bicaranya seperti itu ya berbicara logika juga bisa pengen ngancurakan wong orang susah didongani bikin imajinasi pemikirannya supaya hancur pasti hancur contoh jangan contoh kita sengit nih wong orang susah didonga kaken ya bauka iya madelan sembel kalian ayam madelan madelan madelis sezet set terus gantungan tidak mengarap lawan ush pikiran ush gini anak-anak ngincer kita akhirnya putek beli seumah makan doyan beli turul kali beli stres karena pdw ngati mangsa burung masroh orang susah didongani makanya kebanyakan santet itu membangun ima imajinasi makanya bakal beli ngandel beli ngandelah sekalian ya kan nah iya jadi ada-ada ilmu santet ada ada-ada loh iya namun langkah maka emang saya mudun kulaudu birobil falak min syarima wamin syarif ghasikin iza wamin syarif nafafatifil nafasat itu apa nafasat ku bundel langsung dibuat bahkan nafahok bahkan nafasat dimpos singlet set lilit waktung nah ilmu mengenai belajar riko iya makanya anak ya surat ala ya al falakul a'udhu birobil falak min syarima wamin syarif ghasikin iza wakabam in syarif nafasatifil tuakla min syariha si din iza sadungsengi tak nyekh lupa-lupa eh ya Oh ya lu ada enggak ada sotisira semua ngandel mananya belajar ada-ada enggak itu dalam ngung islam Hakimnya ada kitabnya anak saking durung tekang kono kita Bapak ya Syamsul Ma'arif anak bahwa golongan hijib bahwa golongan hijib mana ini memang bau sulul hikmah bakal wiridwan kulhudi wajah-wajah menengsirul asror bahwa kulhudi wajah-wajah ayat kursi semene bakal tutup ayat kursi dua kodam sahabat jin kediaran ikan Dias Oh iya iya tapi tetap pada akhirnya tetap kuasa negus di Allah setan sepiri hebat yang lebih bisa setan mati di manusia Hai setan sengit pilih wong sembahyang sengit kenapa beli di pati ini wong sembahyang berarti dia kan tidak punya kekuatan tidak punya kemampuan setan sengit diwong sembahyang sengit ningwong jujur sengit ningwong bener kenapa sing sembahyang sing jujur sing bener beli mati-mati enggak kekuasaannya setel ngekotika setan bisa mati niwong lagi sembahyang begitu kelak-kelak wong sembahyang ditekak ning setan mati nih lagi sembahyang ya kabaran rugi beli setan rugi lang batur siji dan mancing suarga bocokin gitu semang semenangnya sampai kapan juga singaran setan makanya-makanya aja namen-nemen di biasa-biasa bahaya ya kenapa ya karena singaran setan kan juga musuh kan nyata eh sampian dipahai musuh sing nyata ku dudukkan ku di lawan supaya apa supaya kita mencari perlindungan bimbangan premani jokong ini ini aja di lawan gula tanah bibitnya premani terus baturana premani lembut keemang sawanya jelas daripada si reputek ngelawani setan para kabaya karo gusti Allah setan ini paling pedih nih gusti baka sampian ya para karo gusti Allah setan ini ngeper ya baka wong asli keparak karo gusti Allah wong kesurupan klepek-klepek-klepek asli keranjingan jen begitu dongol meto yo kemudian ngeper jenik baka jin jaluk suguan kin jaluk kin toko kakon kun toko kakon iya sapa-sapa gaya makonon wah wis aja dukun dukun sirapes rop jenik-lepek njalukat pak tumpang polet kame tumpang polet ya panggang ayam warak yang loyong di iya tapi baka asli parak karo gusti Allah meto bli bli matut kileski baka ngeper dalipat jerake baka masih sebuan kin turung pati hebat pun Aneh kita ngomong baya dolangan kaya konon bisa jorak kita mora bisa dimana lurwasin bisa ya kenapa karena ruwet gua masih mending musuhan karo uang padu aja ketemu karo bocah kuon nomer kari di blokir Facebooknya di blokir angil ngobrol karo jin pribien blokir coba lala makanya aja dolanon ini kekuatan Allah lah perangsaan jinnya kekuatannya siapa oligabidewek aja maneng kunting katira ustad duduk ya itu nabi beli tingkatnya nabi nukdim pos bun bunuhnya koreng abid jika maning lah ilha maka aneh aja macem macem tadi kiai kulaklan panjenengan sami Alhamdulillah pun muru kipun ngajarakan moga-moga manfaat ilmu kulaklan panjenengan sami Amin ya rabbal ngus menengah suara-sara pribien yang terjadwal nyalap lah ya Alhamdulillah ya kan wis prakat kabe apa kiaiku siapa sejatinnya kiai kono no wis burukabim kono nanti pengen maka beko kiai skin fungsi kiai mulai dibagi-bagi ya kenapa ya karena beli pati pintar segi ya iya pengen kan ahli biar dalam bidang macam-macam mana ahli bidang pertandingan ada bidang tata negara dan lain-lain maka mugamugia kulaklan panjenengan sami sedaya keparingan rahmat barakah serta hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ala hadhin yahwa ala kulli niatin soliha wa ilah hadrati Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa zhriyatihi wa ahli baytihi syai'u lillahi lawmul Fatiha Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa ardi Allahumma sallim wa ati wa sallim wa salim wa ala ala al milas wa salim wa alhamdulillahi Rabbil alamin nabi sirri wabibarakatil fatihah iya kan amuti iya kan nesta'in ahdina syaratan mustafi semantan mohon sekingkulah kurang langkungan nyewun agungan nyepun bangabun ten bilail hidayah wa taufik salam Allah alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati